Oke itu wadah-wadah buat sayur Sudah sangat luar biasa kawan-kawan Tuh Aduh si Akang Kita akan ngopi ke dupang agung Kita ngopi Dikit-dikit wadah Kajian bolak-balik wadah-bubuh Kita kasur wadah biar hujan Jangan tuang wadah wadah-bubuh Tuang wadah Makanan aja dulu Hah? Eh si Maren Pak Ya Nah Pak-bubuh tuangkan makanan-makanan dulu yang bawa makanan Ya Hmm Sudah yuk Ini nanti lagi ya Ibu-ibu Pak Runtan Ngiringa Langkung Dari sini ke rumahnya Pak-bubuh itu kurang lebih Bangsa 300-400 meter Alhamdulillah Ini gerimis Pas nyampe pas gerimis ya Allah Ngopi apa pak Ngopi pak Ngopi apa Pas hujan pasti nyampe ya Allah Wah si Akang Alhamdulillah ya Allah Langsung masukin ke dalam yuk Masih di kunci Masih di kunci Ya kunci Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kasur hulat Kasur 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 Mohon Eh tapi tuangkan ke rumah si ibu Maranya Mohon ke rumah si ibu aja Makanan Ya sarang kopi Ya Wah si Akang baru datang nih Ayo Kang silahkan Itu mah Ya taruh disitu aja gak apa-apa Ya cahit mohon Kang Selamatkan Kasur 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 Ya Alhamdulillah ya Allah Ya Lombarinya Wah Lombarinya tinggi gede nih Itu ke kamar Lombarinya ke kamar Itu ya emel Halangan Alhamdulillah Ini ada gordenk juga Kita pasang gordenk sekalian Di kamar Mohon ya pak Alhamdulillah Kawan-kawan ya Pas nyampe Ke rumah babu Pas turun hujan Kawan-kawan Alhamdulillah ya Allah Terima kasih banyak Ya Kalau tadi saja Di perjalanan juga hujan Agak repot kawan-kawan Karena mobil bahkan Tidak tertutup Oke Alhamdulillah ya Tok Ya nanti kita susun lagi ya Hatur Biar disitu dulu aja Nyalain Nyalain lampunya Nyalain Lampunya Nah Gitu Cucok lah Ya oke ya Seperti biasa Kita langsung Bongkar-bongkar Nah itu Peralatan dapur Peralatan dapur Kita ada Satu dus besar Ini Satu dus besar Dan satu ember besar Kawan-kawan tuh ya Nah nanti embernya ini Untuk bak mandi nih Masya Allah Sekarang kita akan Install Ini dulu nih Install Rak piring dulu Oke Kita mulai Insta rak piring Ya Dan kita akan Tempatkan di Pojok sini Kawan-kawan nih Tuh Pas banget Ini sebenarnya Sudah disetting Sama Pak RT Buat rak piring Disini nih Jadi tidak mengganggu Kawan-kawan Luar biasa Sip Coba masuk gak Pas banget Memang udah disetting Mantap Mantap Ya oke Sekarang tinggal ini Bongkar Bongkar Lalu apa aja Isinya sekalian Itu Nah Talinya di Goloknya Goloknya nih Ini sih Samurai Ya Allah Awas hati-hati Aduh Saya ngkadekan Langsung karena Haukkan Apa aja Ini Tuh Belum Belum ada Belum Gelas 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 Itu Satu losin Awas piring Itu mangkok Mangkok Kang Itu dibongkar Gelasnya satu Kasih contoh Kayak gimana Kang Mungkin Penonton Kita pengen tahu Kebalik Nah Begitu Betul Sekali Angkat Angkat Nah Lucu Oke Simpen lagi Hati-hati Piringnya Piringnya Gimana Mantap Mantap Satu losin Nah Itu Kotong lagi Ada Itu Tari Rapianya Tuh Goloknya Ya Allah Awas Hati-hati Kena tangan Kang Haa Oke Mangkok Ya Oke Taruh lagi Itu tutup ember Itu juga termos Tuh Buat babobo Kalau mau ngopi Tuh Ya Kang Gini aja Kang Itu yang piringnya Boleh langsung Susun aja deh Kesana Ya Biar Biar Tidak Waduh Merknya Lionstar Ya Yang bagus Punya Ya Sok Kang Disitu Ya Boleh 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 Oke Kang Sok Pindahkan Kadinya Kang Nah Embernya Oke Sok Oke Itu Wadah-wadah Buat sayur Buat Ngisikan Buat Senok Buat Minum Ya Nah Itu Tempat nasi Tuh Ya Oke Hmm Ihit Di pengumalikan Coba Eta Nah Itu Kapstok Buat kamar Mani Yang di kamar Nah Itu Mangkok Buat sayur Sama itu Talenan Tuh Oke Ada Gayung Gayung Siwur Ini Buat Bumbu Siapa Tau Bumbu Nanti Punya Istri Hahaha Oke Ya Oke Oh Itu apa Kang Senok Senok Sodet Nah Iya Tok Nah Itu Kang Pisau Pisau Sama sendok Oke Itunya langsung Ke kamar mandi Kang Dipenuhin Ya Itu buat Mandi Ya Coba Coba kita lihat Langsung Diisi Kang Ada airnya Ini Mantap Langsung Dari gunung Oke Sip Nah Kan Segala Ada Sampai Dengan Seeng Seeng Kawan Kawan Tahan Seeng Tuh Mantap Mantap Pokoknya Mae Ya Allah Mantap Satu dus Sama satu ember Gede Segala ada Mantap Mantap Langsung Dirinya Mantap Pemasangan Gorden Ini Ya Tuh Gordennya Disesuaikan Dengan Warna Daripada Jendela Jendela Wah Seti Hati Ya Itu kan ada dalamnya Itu masih segel Oh ya Masih segel Itu mana Tegang Peci Peci Ya Taruh situ Peci Terus Apa lagi Sarung Sarung Buat sholat Ya Pendah Pendah juga Oke Itu apa Itu Saja Oh baju koko Itu Baju koko Taruh Bawah Baju koko Ya Kolor Kolor Ya Sama kolor Kolor juga Ya Taruh Kolornya Dua Ini Kaus Kaus Ya Baju kaus Terus Selanjutnya Apa itu Kang Kemeja dan Celana Oh itu Kemeja dan Celana Kalau dia Mau keondangan Tuh Masih ada lagi Kang Oh masih ada Oh saja ada Simpan di bawah Kang Nanti kita masukin Kedalam Lemari Ini 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 adalah Pemasangan Handle-handle Pintu Ini Ini Oke Kawan-kawan Instalasi Lemari Sudah Beres Sudah Terpasang Kunci Dan Handle-handle Sudah Oke Sekarang Kita akan Beres-beres Dengan Teh Yaya Ini dia Kakaknya Bah Bubu Jadi Baju-baju Baru ini Yang dibeli Akan Disimpan Di lemari Sama Teh Yaya Banyak Kawan-kawan Tuh Ya Wah Langsung Diisi Lemarinya Juga Peci Sarung Buat Buah Bubu Sholat Sejadah Juga Ada Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Zillah Oke Lombari Sudah Beres Set Sekarang Tinggal Pasang Sepret Sepret Wah Seprenya Juga Seprenya Sepret Sepret Ijo Itu Ya Apa Itu Ijo Apa Ijo Tua Ya Disesuaikan Dengan List-list Ini So Aduh Serasi Banget Atau Warna Kasur Warna Ijo Yang Warna List Rumah Alah Ampun Mantap Ah Ilah 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 Baiklah Baiklah Sudah Bapun Bapun Alhamdulillah Baju Baru Bapun Bapun Kawan-kawan Lihat penampilan Bapun Sekarang Sudah Berbeda Sudah Sangat Luar Biasa Kawan-kawan Tuh Waduh Ganteng Banget Bapun Coba duduk Disitu Bapun Duduk Coba duduk Nah duduk Disitu Boleh Sekarang Bapun Penampilannya Sudah Beda Kawan-kawan Sudah Kita Dress Bapun Bapun Bajunya Cukup Cukup Alhamdulillah Sudah Dipasang Semua Sudah Ayo Kita Lihat Kedalam Ayo Kita Lihat Ayo Sama Bapun Bapun Kedalam Oke Kawan-kawan Kita Ayo Bapun Kedalam Aja Duluan Oke Kawan-kawan Kita Akan Lihat Assalamualaikum Wah Gordeng Gordengnya Ini Semuanya Sama Dengan Apa Namanya Dengan List Listnya Coba Bapun Gordengnya Bisa Dibuka Tidak Coba Oke Ya Cukup Mantap 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 Luar Biasa Nah Untuk Yang Depannya Ini Kawan-kawan Awalnya Saya Tadinya Mau beli Meja Untuk Di Depan Namun Apa Boleh Buat Budget Tidak Mencukupi Kawan-kawan Budgetnya Jadi Ya Sudahlah Itu Tidak Begitu Penting Meja-meja Itu Yang Paling Penting Ini Kawan-kawan Nah Ini Dia Kamar Bapun Coba Buka Gordeng Boleh Masuk Kamar Bapun Nah Kawan-kawan Ini Yang Paling Penting Nah Ya Ini Sudah Kita Lihat Kawan-kawan Aduh Warnanya Juga Kawan-kawan Hijau Ini Hijau Tua Banget Kalau Ini Dongker Mau Mendekati Dongker Berbeda Sekali Dengan Listnya Tapi Ini Serasi Banget Dan Ini Jendelanya Juga Semuanya Bisa Terbuka Kawan-kawan Seperti Ini Jadi Angin Itu Bisa Masuk Dengan Luasa Jadi Sirkulasi Udara Disini Mantep Banget Kawan-kawan Ini Ada Lemarinya Kawan-kawan Nah Ini Lemarinya Handle Sudah Terpasang Lemarinya Kawan-kawan Mehong Banget Bagus Punya Ini Lemarinya Babu Seneng Banget Apalagi Teh Yaya Tadi Waduh Lemarinya Kawan-kawan Mewah Bagus Kawan-kawan Mantep Banget Oke Kawan-kawan Sekarang Coba kita Buka Bagian Dalamnya Sudah Kita Belikan Juga Beberapa Nah Ini Ada Al-Quran Kawan-kawan Yang Kuning Keemasan Ini Al-Quran Itu Peci Dan Juga Ada Sarung Juga Ini Nah Itu Kawan-kawan Sarung Ini Terus Untuk Kesebelah Bawah Sini Kawan-kawan Nah Ini Juga Ada Pakaian Ini Pakaian Ini Baru Semua Ada Kolor Ada Kolor Buat Babu Ini Juga Ada Kolor Ini Ada Pakaian Terus Yang Ini Baju Kemeja Dan Ini Sejadah Kawan-kawan Termasuk Sendah Kita Belikan Kawan-kawan Sendah Oke Kawan-kawannya Jadi Lengkap Untuk Babu Cuma Mungkin Kuantitasnya Tidak Terlalu Banyak Itu Semua Disesuaikan Budget Oke Kita Tutup Kembali Untuk Lemarinya Lemarinya Ini Sopar Bagus Banget Kokoh Dan Tidak Lupa Hal-hal Kecil Seperti Kapsok Saya Belikan Kawan-kawannya Jadi Babu Nanti Gantung Baju Disini Udah Nyaman Banget Tinggal Plak 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 Gitu Tuh Ya Untuk Babu Babu Tidurnya Madep Kemana Nanti Bisa Disesuaikan Saja Bantalnya Bisa Di Sebelah Sana Atau Sebelah Sini Ya Itu Nanti Babu Aja Itu Enaknya Dimana Terus Untuk Posisi Lemari Juga Itu Masih Bisa Di Robah Robah Atau Tentatif Boleh Lemarinya Badap Kesini Misalnya Atau Mau Badap Kesana Silahkan Nanti Diatur Lagi Supaya Nyamannya Bagaimana Sementara Saya Setting Seperti Begini Dulu Kawan-kawan Ini Sudah Sangat Cukup Untuk Bah Bubu Seorang Jadi Yang Dulu Bah Bubu Tidur Kehujanan Lalu Kasur Yang Seadanya Sekarang Alhamdulillah Punya Bantal Punya Kasur Punya Guling Kawan-kawan Sangat Luar Biasa Bah Bubu Itu Nanti Bantal Sama Lemarinya Itu Bisa Dirobah-robah Tergantung Bah Bubu Mau Itu Sementara Saya Simpan Seperti Begitu Dulu Karena Menurut Saya Enaknya Begitu Nanti Bah Bubu Diatur Lagi Aja Dan Tolong Dijaga Oke Sekarang Kita Lihat Dapur Oke Kita Lihat Dapurnya Kawan-kawan Coba Buka Kita Lihat Dapurnya Kawan-kawan Waduh Ini Sudah Sudah Disambut Dengan Tudung Saji Penggorengan Buat Masak Mie Hasepan Dan Juga Ini Macem-macem Sodet Ini Kawan-kawan Ini Buat Goreng-goreng Ini Juga Saringan Ini Buat Nanak Nasi Ini Buat Nyayur-nyayur Ini Buat Ngambil Sayur Kemangkok Wah Lengkap Ada Penggorengan Juga Ini Buat Masak Mie Ada Buat Nyayur-nyayur Boleh Sampai Kebelikan Kawan-kawan Atau Kipas Dapur Ini Asepan Ini Dang-dang Panci Disini Bapak-bapak Nanti Bisa Menanak Nasi Kalau Mau Pakai Panci Bisa Mau Pakai Yang ini Juga Boleh Kawan-kawan Ini Kita Belikan Kawan-kawan Jadi Sudah Ada Tungkunya Dan Juga Sudah Ada Jodognya Kawan-kawan Termasuk Juga Buat Bumbu-bumbu Itu Sudah Ada Di Sana Kawan-kawan Ya Garam Mecin Dan Lain-lain Nah Kawan-kawan Peralatan 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 Yang Barusan Saya Informasikan Kepada Kawan-kawan Atau Yang Ada Di Belakang Saya Ini Itu Adalah Peralatan Peralatan Yang Pokok Kawan-kawan Jadi Untuk Menanak Nasi Itu Sudah Ada Menggoreng Bisa Untuk Bikin Sayur Juga Bisa Kawan-kawan Jadi Peralatan Ini Adalah Peralatan Peralatan Yang Sangat Primer Peralatan Yang Sangat Utama Di Dalam Dapur Ini Kawan-kawan Dan Inilah Yang Memang Dibutuhkan Oleh Babu Kawan-kawan Sekarang Kita Gas Untuk Lihat Peralatan Yang Lainnya Kawan-kawan Sekarang Akan Kita Lihat Rak Piring Kawan-kawan Nah Ini Dia Kawan-kawan Yang Saya Suka Dari Si Pak RT Kemarin Jadi Katanya Pak Nanti Kalau Ada Rak Piring Bisa Disimpan Disini Dan Ini Pas Banget Kawan-kawan Jadi Rak Piring Dari Murali Bawah Ini Untuk Kebutuhan Bak Bubuh Yang Utama Kawan-kawan Ini Sudah Cukup Termos Ada Wadah-wadah Untuk Wadah Nasi Ada Wadah-wadah Lainnya Ini Untuk Mangkok-mangkok Mungkin Punya Sayur Ini Ini Untuk Membersihkan Beras Sebelum Ngisikan Kawan-kawan Tuh Ada Mangkok Juga Di Dalam Nah Gitu Biar Kelihatan Ini Mangkok Ceritanya Untuk Sayur Ini Cukup Untuk Babu Nanti Kalau Habis Sayur Bisa Disimpan Di Mangkok Ini Dan Kesebelah Atas Ini Ada Piring Satu Lusin Ini Cukup Banget Untuk Babu Yang Seorang Diri Atau Mungkin Babu Nanti Menikah Ini Cukup Banget Peralatan Ini Ini Gelas Ini Gelas Yang Dipasang Ada 6 Kurang Lebih Dan Di Bawah Ada 6 Lusin Ini Sendok Ini Juga Satu Lusin Juga Sendok Ini Bagus Bagus Sendok Dan Lalu Ini Ada Untuk Tempat Minum Juga Jadi Yang Saya Belikan Peralatan Disini Adalah Peralatan Atau Perabot Perabotan Yang Memang Diutamakan Atau Kebutuhan Utama Atau Kebutuhan Primer Nah Jadi Bah Bubu Yang Sekarang Mungkin Seorang Diri Nanti Kalau Berumah Tangga Pun Perabotan Ini Akan Cukup Kawan Kawan Ya Insyaallah Oke Itu tadi Kawan Kawan Mengenai Perabotan Sekarang Kita Akan Lihat Kamar Mandinya Dan Sekali Lagi Kamar Mandi Ini Memang Belum Saya Chat Sengaja Kawan Kawan Ya Karena Masih Basah Nah Ini Dia Kawan Kawan Saya Belikan Ini Untuk Bak Mandinya Ini Bak Mandinya Dengan Menggunakan Ember Besar Seperti Ini Supaya Mudah Dibersihkan Kawan Kawan Dan Juga Saya Belikan Ember Yang Kecil Itu Ada Gayung Juga Dan Sikat Kawan 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 Yang Warna Hijau Nah Coba Kita Lihat Untuk Airnya Ini Gayung Kawan Kawan Kita Sipas Sini Dulu Airnya Tadi Udah Diisi Kawan Dan Kita Lihat Uff Ya Allah Airnya Bening Kauan Kawan Tuh Airnya Sangat Bening Kawan Kawan Air Ini Dari Gunung Kawan Kawan Dan Ini Tidak Menggunakan Kilometer Air Kawan Kawan Berbeda Dengan Bah Lukman Nah Tuh Selalu Ada Kalau Ini Selalu Ada Dan Airnya Masya Allah Jernih Sangat Sangat Jernih Oh Oh iya kawan-kawan Tidak Lupa Sikat WC Saya Belikan Supaya Bah Bubu Bisa Menjaga Daripada Kosep Tersebut Ya Dan Tidak Lupa Seperti Biasa Hal-hal Kecil Seperti Ini Saya Perhatikan Kawan-kawannya Ini Ada Cup Stok Jadi Kalau Bah Bubu Mandi Bisa Menyimpan Handuk Atau Pakaian-pakaian Disini Kawan-kawan Wah Pokoknya Lengkap Kawan-kawan Lengkap Pokoknya Pakaian-pakaian Pakaian-pakaian Sampai Sampai Disini Dulu Kawan-kawan Terima Kasih Banyak Untuk Seluruh Donatur Petualan Duesaku Mudah-mudahan Selalu Dalam Keberkahan Kesehatan Dan Keselamatan Amin Amin Yaloh Yara Berlamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh